Halo, di video kali ini saya akan share ke kalian cara install dan review Pixel Plus UI di Redmi 9. Intro Langsung aja, untuk tampilannya gak perlu kita bahas panjang lebar lagi ya. Karena ini base AOSP, jadi ya sama aja dengan custom ROM Redmi 9. Yang sebelumnya udah pernah kita review. Di bagian kirinya ini ada Google Discover. Terus home screen dan app drawernya juga masih sama aja. Di quick settingnya juga masih ada shortcut yang udah sering banget kita temuin di custom ROM AOSP lainnya. Untuk screen recordernya ini cuma ada settingan untuk audio dan sentuhan aja. Perekaman audionya ini udah support untuk microphone dan audio internal sekaligus. Lanjut di bagian settingnya. Di settingnya ini daftarnya juga masih sama aja ya. Tapi disini ada tambahan kustomisasi pixelizer. Bawaan dari Pixel Plus UI. Dari pixelizer ini juga gak banyak kustomisasinya sih. Simpel banget. Di settingan tampilannya ini ada settingan seperti tingkat kecerahan, tema gelap, cahaya malam, dan lain-lain. Gak banyak kustomisasi ya, jadi ROM ini udah dipastiin ringan banget. Untuk versinya sendiri, ini Pixel Plus UI versi 3.4 dan udah official. Versi Androidnya udah Android 11 dengan patch 5 April. Dan untuk kernelnya pake pizza plus. Lanjut untuk kamera. Kameranya ini udah pake kamera bawaan MIUI ya. Dan untuk mode-modenya semua work. Gak ada masalah sih. Semua lensanya juga berfungsi dengan baik. Tapi kameranya ini masih ada bug-nya. Bug-nya itu ada di kamera depannya. Kalau kalian mau fixkan bug kamera depannya ini, kalian bisa install ANX camera. Untuk Antutu dan CPU throttling, kali ini saya gak tes di video ini ya. Jadi disini saya cuma tes di Geekbench aja. Untuk pengetesan Geekbench, single core-nya dapat skor 348. Dan multi core-nya dapat skor 1.285. Sedangkan untuk GPU-nya, OpenCL dapat skor 1.116. Dan Vulkan dapat skor 1.075. Sekarang kita lanjut untuk pengetesan fingerprint dan face unlock. Kita mulai dari fingerprint-nya dulu. Untuk fingerprint-nya aman ya. Cepat. Responsif. Gak ada masalah. Lanjut kita coba face unlock-nya juga. Oke, cepat ya. Responsif. Udah aman lah. Kesimpulannya singkat aja sih. Kalau kalian nyari ROM yang ringan dan gak banyak kustomisasi, Pixel Plus UI ini udah recommended banget. Cuma ya belum bisa dibilang yang terbaik sih. Selain bug kamera depan, ROM ini juga belum support offline charging. Dan UI di ROM ini bakalan lag dan HP kalian bakal sering restart sendiri kalau kalian pakein microSD. Selebihnya sih udah smooth banget dan udah cocok lah buat belius. Untuk main game juga udah enak. Kemarin saya udah cobain mobile legend di ROM ini juga dan udah smooth banget. Sebelum lanjut ke cara install-nya, pastikan HP kalian udah UBL dan terinstall TWRP. Ini saya install dari MIUI 12.0.1 ya. Untuk file-nya nanti cuma ada satu aja. File Pixel Plus UI dan ROM-nya ini udah include GApps. Kalau semuanya udah siap, kalian tinggal matikan HP-nya untuk masuk ke TWRP. Di sini kalian tinggal tab reboot. Dan tahan tombol volume up-nya sampai masuk di TWRP. Setelah masuk di TWRP seperti ini, pertama-tama kalian format data dulu. Masuk di wipe, format data, dan ketikan yes. Setelah format data, kalian back dan masuk di menu install. Dari sini kalian tinggal cari file ROM yang tadi udah kalian siapkan. Di sini saya simpan ROM-nya di microSD ya. Buat kalian nggak punya microSD, OTG, atau semacamnya, kalian bisa copy ROM-nya setelah format data. Kalau file ROM-nya udah ketemu, seperti biasa, kalian tinggal tab dan swipe untuk proses penginstallannya. Setelah terinstall, kalian tinggal wipe case. Dan reboot system. Kalau nanti kalian ngalamin boot loop, kalian tinggal force reboot aja dengan cara tekan-tahan tombol power-nya sampai HP-nya reboot ulang. Di sini udah berhasil masuk di logo booting-nya. Dan di sini custom ROM-nya udah berhasil terinstall. Seperti biasa, untuk game tes lengkapnya, kita bakal buatin video terpisah ya. Jadi itu dia cara install dan review Pixel Plus UI di Redmi 9. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.